selamat pagi teman-teman kali ini Pound Viral akan membuat kek dari coklatos bahan-bahannya antara lain telur telur 4 putir antero ya teman-teman semua kuning sama putirnya masuk kemudian coklatosnya cukup satu bungkus ini menteganya mentega dicairkan separuh aja separuh dari 200 gram berarti 1 on cair ini kita cairkan dulu menteganya teman-teman ya cukup separuh aja dari satu bungkus ini ini tips untuk mencairkan mentega jangan sampai cair semua jadi sebelum mencair semua kita matikan cukup apinya kecil aja gak usah terlalu besar sebelum mencair semua kita matikan kemudian SP atau TBM atau ovalet sama aja tepung terigu tepung terigu protein sedang 225 gram gulanya 200 gram kita tidak perlu memakai oven teman-teman cukup kita memakai magic comb aja magic comb apapun bisa kita pakai biasa kayak kita mau nanak nasi di cook nanti kalau udah masak kuenya baru dia laik sendiri oke yuk kita mulai pertama kita masukkan gula terus telur ya turunan telur kita masukkan kemudian SP kita alus setengahnya gerak-geras 1 sendok teh 1 sendok teh muncul ya kemudian kita mixer dengan speed tinggi kalau gula udah larut kita masukkan coklat tost 1 bungkus kita mixer lagi lagi setelah itu kita kalau jok ini akan terima kasih atau telankan baru kita masukkan tepung mixer kita bikin stick dua aja kita masukkan tepung pelan-pelan kita aduk kita matikan kita aduk pakai sepatu sepatu bol aja sambil mentega cairnya tadi yang udah dingin jangan panas ya teman-teman kalau panas nanti ambles jadi kuenya jadi kita dinginkan dulu mentega cairnya baru kita masukkan ke adonan itu tips bukan buat bikin bolu bikin cake kalau mentega cair harus dingin kalau panas bisa mengakibatkan bolunya itu ambles itu aja dari saya teman-teman ya baju cairnya ini harus kita kasih mentega diolesi mentega sama ditaburi tepung masukkan ke magic comb kalaupun kita tidak punya magic comb seperti ini kita pakai magic comb biasa juga bisa nanti kalau udah masak dia akan naik sendiri kita menunggu lalu kita start sambil menunggu banyak masak main-main sama cucu kita tusuk kuenya kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang teman-teman kemudian kita balik sama piring nah sudah kemudian kita balik lagi lagi ini sebetulnya cuma 60 menit karena magic comb nya waktu itu saya buka belum masak jadi saya tambah lagi jadi 80 menit dan kita potong potong ini kita coba ya teman-teman tuh teksturnya kayak begitu ini tanpa baking puder ini kita coba mantap coba kita kasih karneren karena saya tidak punya apa-apa cuma adanya mentega putih sama gula jadi gula saya cairkan dulu jadi sirup gula kemudian saya aduk-aduk oleskan di kue tadi secara sederhana saja teman-teman terima kasih jangan lupa like and support channel ini dengan klik tombol subscribe dan sampai lupa like dan dan lupa dan lupa